Tanjung Jabung Timur, selain sebagai daerah lumbung jagung, juga sebagai lumbung kedelai. Pemerintah Pusat mendekan pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama dengan petani agar meningkatkan hasil pertanian jagung dan kedelai. Di samping itu, tanaman padi juga menjadi pendekanan. Tahun ini, data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, luas tanam padi naik hampir 1000 hektare. Tahun 2018 ini, target luas tanam khusus untuk padi menjadi 17.900 hektare. Selain itu, target luas tanam jagung ikut naik hampir 500 hektare. Tahun ini ditargetkan luas tanam jagung mencapai 5.900 hektare, ditambah luas tanam kedelai 807 hektare. Pemerintah daerah optimis target ini bisa terrealisasi, apalagi pemerintah pusat tidak lepas tangan. Dengan program luas tanam ini, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan secara stimulus, berupa bibit dan pupuk, serta alat sistem pertanian hingga penanganan pasca panen. Kecamatan yang menjadi pilot proyek luas tanam tahun ini ada di Kecamatan Nibah Panjang, Sadu, Berbag, dan Rantau Rasau. Di JPCL di lapangan, bahwa kami telah siap untuk di tahun 2018 ini, akan menanam padi itu kurang lebih 17.900 hektare, kemudian jatuh 5.900 hektare, kemudian kedelai ada sekitar 807 hektare, yang semuanya menyebar di beberapa kecamatan di Tanjung Tengah. Agus Rasau, Jampi TV